Pagi di hari tadi, perubahan prantas akhir life support berupa ketersediaan oksigen di KRI Nanggalan selama 72 jam. Unsur-unsur TNI Angkatan Laut telah menemukan, telah menemukan tumpahan minyak dan serpihan yang menjadi bukti otentik menuju fase tenggelamnya KRI Nanggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan enjoy channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan serang menjadi perbincangan publik. Teman-teman, kali ini akan kita bahas mengenai tenggelamnya kapal selam Nanggala yang ini menjadi pemberitaan dan kabar duka ini tidak hanya dirasakan oleh keluarga besar TNI Angkatan Laut, tetapi seluruh anak bangsa turut berduka atas meninggalnya kru dari kapal selam Nanggala yang tenggelam di perairan Bali. Nah teman-teman, terkait tenggelamnya kapal Nanggala ini mendapat respon juga dari penceramah kondang yaitu Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad melontarkan ide dan gagasan bagaimana kalau masyarakat ini patungan untuk membeli kapal selam pengganti dari Nanggala itu, teman-teman. Dan ini juga diapresiasi oleh pihak dari Kementerian Pertahanan. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya kita akan bacakan berita terkait apa yang menjadi gagasan Ustadz Abdul Somad yang menginginkan bahwa ini menjadi perhatian dan meminta atau mengajak kepada masyarakat untuk patungan untuk membeli kapal selam pengganti dari kapal selam Nanggala yang tenggelam di perairan Bali. Kita ambil berita teman-teman dari Kumparan News, Jubir Prabowo soal dorongan uas patungan beli kapal selam, semangat patriotisme. Nah ini adalah tanggapan yang positif dari pihak Kementerian Pertahanan. Ucapan duka terus mengalir atas insiden tenggelamnya subsang kapal selam KRI Nanggala 402. Namun semangat dan perjuangan 53 awak KRI Nanggala yang gugur diminta untuk terus digelurakan. Seperti yang digaungkan penceramah kondang Ustadz Abdul Somad. Selain ucapan duka, uas mengajak masyarakat berdonasi membantu pemerintah membeli kapal selam baru pengganti KRI Nanggala. Menanggapi hal tersebut, jurubicara Minhan Prabowo Subianto, Dhanil Ansar Simanjuta mengapresiasi semangat patriotisme yang diperlihatkan Ustadz Abdul Somad. Dari ajakan itu, kata Dhanil, negara menangkap suatu pesan atau sinyal untuk bersama-sama kembali bangkit usai musibah tersebut. Jadi memang biasanya teman-teman ketika terjadi bencana, terjadi kecelakaan yang menyebabkan banyak orang yang meninggal. Misalkan seperti terjadi musibah di Aceh kemarin, terjadi tsunami, maka banyak orang yang memberikan bantuan, dukungan moral dan material. Ada yang menyumbang sekian juta, ada yang menyumbang bahan makanan dan sebagainya. Ini adalah bentuk nasionalisme antar anak bangsa. Dan ini cukup diapresiasi oleh banyak kalangan teman-teman dengan niat yang ikhlas, tulus, membantu sesama. Karena berbagai musibah ini terjadi di Indonesia, maka dibutuhkan memang semangat patriotisme, semangat membantu sesama. Tidak terkecuali dengan peristiwa kecelakaan tenggelamnya kapal selam milik angkatan laut itu, kapal selam Nanggala, yang ini krunya tewas sebanyak 53 orang. Dan ini membuat simpati, rasa ingin membantu dari Ustadz Abdul Somad. Bagaimana kalau patungan untuk membeli kapal selam, pengganti kapal selam Nanggala. Ini adalah niat baik dan ini diapresiasi oleh pihak Kementerian Pertahanan. Tentu patut kita apresiasi semangat patriotisme yang ditebar oleh para tokoh agama tersebut. Dan negara sangat menghormati. Jadi negara menangkap pesan semangat patriotisme untuk bergotong royong dan bangkit bersama. Itu yang paling penting. Ujar Dhanil saat dihubungi Selasa 27 April 2021. Dhanil memastikan, apa yang diganggungkan UAS bukan sebuah kritik, melainkan hal yang menguatkan bangsa untuk bersatu. Menurutnya, rasa simpati untuk saling menguatkan satu sama lain penting untuk terus disuarakan. Jadi Dhanil Ansar Simajuta tidak melihat itu kritik. Tetapi melihatnya positif. Itu adalah semangat patriotisme, semangat membantu bangsa dan negara ketika terjadi musibah. Karena musibah ini kapan saja terjadi teman-teman. Ada gempa bumi, ada pesawat jatuh, ada kapal yang tenggelam, ada kecelakaan dan sebagainya. Ini banyak terjadi. Ada musibah-musibah yang lain seperti tsunami dan sebagainya. Ini diperlukan semangat kebersamaan, semangat bersatu untuk membangun bangsa dan negara ini. Dan ini ditunjukkan oleh Ustadz Abdul Somad. Saat ini kita sangat berduka terkait dengan gugurnya para prajurit-prajurit terbaik kita, para kru KRI Nanggala 402. Segala upaya ajakan untuk bersatu dan saling tolong-menolong, berempati dan bersimpati patut terus disuarakan. Sebagai anak bangsa, kita harus saling muatkan, bukan saling menegasikan, menyangkal. Ucap Adhanil Ansar Simonjuta. Oleh karena itu, Adhanil meminta semua pihak tak perlu memandang negatif pernyataan uas tersebut terkait ajakan perdonasi. Hal tersebut seharusnya ditanggapi dengan koridor yang positif. Kami konsen menangkap pesan dan semangat tokoh agama tersebut sebagai pendakwah. Dan semangat itu positif tanpa perlu berburuk sangka dengan berbagai praduga, kata Adhanil Ansar Simonjuta. Dan ini adalah masukan yang positif, saya melihat dari Adhanil Ansar Simonjuta. Apa yang disampaikan uas, ini bukan sebuah kritikan. Tetapi ini sebuah masukan, sebuah semangat kebangsaan untuk membantu sesama. Ini ditangkap seperti itu oleh Adhanil Ansar Simonjuta. Bukan berarti ini sebuah kritik, bukan. Karena di tengah kita sedang berduka dengan tenggelamnya kapal Nanggala 402, maka semangatnya adalah semangat membantu. Semangat patriotisme untuk membantu sesama. Ustadz Abdul Somad mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk patungan membantu pemerintah dalam membeli kapal selam baru. Open donasi patungan rakyat Indonesia untuk pembelian kapal selam pengganti Nanggala 402 bersama Masjid Joko Karian, Jogja. Tulis Ustadz Abdul Somad dalam akun Instagramnya seperti dikutip Kumparan, Senin 26 April 2021. Ajakan tersebut menurut uas telah sesuai dengan pembukaan Udang Nasar 1945, yakni sekena bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia harus melindungi bangsanya. Lautan kita yang membentang luas melebih daratannya, dari samudera Indonesia, dari barat Aceh hingga peralian Papua, merupakan bagian dari wilayah negara kita yang harus dijaga dan dilindungi beserta kekayaan tak ternilai yang ada di dalamnya. Setidaknya harga satu unit kapal selam baru, sejenis KRI Nanggala 402, ditaksir 400 juta dolar Amerika per unit, atau setara dengan 5,8 triliun rupiah. Indonesia melalui PT. PAL Indonesia, Persero sebenarnya telah mampu memproduksi kapal selam, jenis Cheng Bogoklas. Jadi ini PT. PAL sebenarnya sudah bisa membuat kapal selam, teman-teman. Kapal selam yang dikembangkan bersama Daiwo Shipbuilding and Marine Engineering CO LTD di SMA Korea Selatan itu, telah diproduksi sebanyak 3 unit untuk armada TNI Angkatan Laut. Saat ini TNI AL hanya memiliki 4 unit kapal selam aktif, setelah musibah KRI Nanggala, yakni KRI Cakra 401, KRI KRI Nagapasha 402, KRI Arda de Dali 404, KRI Alugoro 405. Nah, itu teman-teman terkait peristiwa yang cukup mengerikan dengan tenggelamnya kapal Nanggala 402 yang menewaskan kru-nya. Sebanyak 53 orang ini meninggal dunia dalam kejadian itu. Dan tentunya ini harus juga menjadi perhatian dari Menteri Pertahanan Pak Prabowo Subianto terkait alutsista kita. Apakah alutsista semacam kapal selam Nanggala ini sudah terlalu lama atau seperti apa, ini yang harus dikaji lagi. Dan kalau memang itu sudah lama, perlu diperbarui terkait alutsista. Jadi kemarin Pak Prabowo berkunjung ke negara lain, ini dalam rangka untuk membeli alutsista, terutama pesawat tempur, teman-teman. Dan ini menjadi hal yang baik bagi saya, bahwa alat tempur memang perlu diselaraskan dengan kondisi zamannya. Kalau era sekarang, tentunya akan berbeda dengan era tahun 90-an. Maka perlu diperbarui. Karena teknologi semakin canggih, maka peralatan alutsista harus juga lebih canggih, mengikuti zaman. Nah, seperti kapal selam Nanggala, ini kan kapal selam yang cukup lama. Dan ini juga perlu diperbarui. Nah, itu teman-teman, terkait kapal selam Nanggala yang menurut dari biaya TNI AL, kemarin itu dalam sharing pesnya, mengatakan, ini bukan kecelakaan karena faktor human error. Tetapi lebih karena faktor alam. Ini yang disampaikan oleh Pak Yudho Margono kemarin. Dan disini memang tidak boleh saling menyalahkan terkait kecelakaan dari kapal selam Nanggala itu. Dan untuk saat ini yang perlu diperhatikan adalah mengevaluasi terkait alutsista kita. Dan ini tergantung dari pihak-pihak yang punya kepentingan, terutama Menteri Pertahanan, Pak Prabowo Subianto. Nah, itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini. Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman, silakan tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax